Intro Saya berada di Wakatobi, kepulauan sekitar bau-bau buton Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan inspirasi dari kepulauan yang wow, indah, luar biasa ini. Di zaman yang berubah luar biasa ini, teknologi pun mengalami revolusi kemajuan yang luar biasa besarnya. Ada benda yang 10 tahun lalu nggak ada, dan karena nggak ada juga nggak memicu masalah gitu ya. Sekarang ada, itulah smartphone yang membuat manusia memang begitu asik dengan yang satu ini, menjadi penghibur, dibawa kemana-mana, dipegang, dipencet, sehingga muncul istilahwa. Itu istri pertamanya gitu. Loh, kalau ibu ya saya istri kedua karena nggak dipencet terus gitu ya. Nah, istri kedua nih bisa cemburu, bisa marah, gara-gara suami atau pasangan sibuk dengan jajet. Kalau pasangan sibuk dengan jajetnya, waduh memang bisa mengesalkan sekali. Bisa kayak di-abekan atau dianggap nggak ada, kita ini hidup bersama nggak sih gitu ya. Lalu sikap apa yang paling tepat untuk hal ini. Nah, saya ingin istri saya menyampaikan hal ini, setelah itu saya akan bahas lagi supaya kita benar-benar bahagia di jaman yang berubah ini. Oke, kalau suami Anda sibuk dengan gadgetnya, bagaimana reaksi kita sebagai seorang istri? Nikmati saja. Kalau perlu beli gadget juga seperti saya, jadi kita bisa menyalurkan hobi kita melalui gadget ini. Di gadget ini kita banyak mendapat ilmu pengetahuan juga. Yang hobi masak, di sini juga banyak resep-resep. Yang hobi menjahit, di sini juga banyak. Contoh-contoh, fashion juga banyak. Atau yang nggak punya hobi yang lain, ya kita nonton film aja dari gadget. Atau kita main fashion juga. Nikmati saja waktu Anda. Memiliki sikap hidup yang positif, ya. Jadi kalau pasangan bermain gadget, ya. Kenapa sih kita harus marah, menuntut segala macam cerewet bawel. Ya, suami pergi, gitu ya. Bukan kerja sih. Main gadget lagi di sana. Atau dia malah main game di tempat internet khusus untuk warnet game. Waduh, bau rokok di mana-mana bisa rambut baju pulang, baunya lebih sebel lagi. Nah, kenapa kita tidak menjadi teman hidup yang baik, gitu ya. Kalau istri saya kasih pesan, ikut aja beli gadget, gitu ya. Karena memang gadget itu tidak selalu negatif. Jadi di sana ada banyak informasi. Kita bisa belajar hal-hal yang mengembangkan kepribadian. Sebagai seorang wanita ataupun suami. Sebagai wanita ada ilmu masa, ada segala macam. Tentang anak-anak, tentang parenting. Tergantung apa yang Anda cari. Kalau Anda punya otak yang baik, punya hati yang baik, Anda buka parenting. Anda buka mengenai family. Nah, Anda juga mengalami kenikmatan. Dalam arti ketika pasangan Anda sibuk untuk urusan yang lain, Anda juga punya kesibukan. Nah, yang penting adalah Anda ketika sebagai teman sesama pemain gadget, gitu ya. Sebagai teman hidup. Nah, berikan komitmen untuk bersama-sama. Misalnya bersama-sama liburan, bersama-sama pergi nonton, bersama-sama pergi makan. Tapi itu tidak bisa dilakukan kalau Anda marah ketika dia sedang melakukan hobinya atau dengan gadgetnya. Dengan menjadi teman yang baik, maka kehidupan ini bisa diisi apa saja. Termasuk dengan main gadget bersama, ataupun pergi bersama, makan bersama, nonton bersama. Dan kehidupan mengalir menjadi lebih bahagia. Gadget adalah alat yang harusnya menolong manusia hidup lebih mudah, lebih bahagia. Kami sekeluarga bermain gadget. Kami menggunakan smartphone, lalu kami punya grup untuk WhatsApp. Ketika anak di Singapura, satu di Afrika, satu di mana. Ya, kita tetap bisa berbicara dalam satu keluarga. Karena kami berbicara di grup dan semuanya saling mengerti. Atau kalau emang pribadi, ya jalur pribadi. Tapi kami keluarga yang semuanya bermain gadget. Tapi kami keluarga juga yang membangun peraturan-peraturan dalam keluarga. Kalau kami makan bersama, maka kami taruh semuanya. Dan kami berbicara sambil melihat, kami ngobrol. Bangun norma-norma keluarga tanpa harus memusuhi gadget. Tapi kita tinggal di keluarga di zaman modern ini dengan bahagia karena sikap-sikap yang bijaksana. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Wakatobi. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!